Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di praktikum Zulagi Ferti Berata Film Platih Helmintes dan Nyamat Helmintes Tujuan praktikum 1. Untuk mengetahui dan memahami karakteristik film Platih Helmintes dan Nyamat Helmintes 2. Untuk menempatkan spesies Platih Helmintes dan Nyamat Helmintes sesuai dengan kedudukan taktonominya 3. Untuk memahami dan menganalisis habitat Platih Helmintes dan Nyamat Helmintes berkasaranannya dalam kehidupan alat dan bahan yang dibutuhkan NACL 0,9% jarum preparat atau jarum seruni usus ayam planaria torfa milimeter blok dan preparat histology sarung tangan latex bak parafin dan 1 set alat bedah pengamatan morfologi diambil cancing planaria di dalam wadah kemudian diletakkan di atas cawan petri untuk diamati bagian morfologi dan juga bentuk tubuhnya amati panjang seluruh tubuh dari cancing planaria di atas milimeter blok pengamatan mikroskopis ambil planaria menggunakan pencet kemudian letakkan di atas objek glass lalu ditutup dengan menggunakan cover glass diamati menggunakan mikroskop dengan perbesaran tertentu lalu amati bagian morfologi dan juga bagian tubuhnya ini selanjutnya pengamatan preparat awetan histologis dari TNI SP dengan menggunakan mikroskop hasil pengamatan bagian scolax TNI SAGINATA hasil pengamatan mikroskop telur dari TNI SAGINATA pengamatan preparat awetan fasciola hepatica hasil pengamatan larva fasciola hepatica dengan perbesaran 40 kali pengamatan philomema termites dilendam usus ayam dengan menggunakan NACL 0,9% dengan tujuan untuk menjaga jaringan di dalam usus ayam agar tetap hidup diambung usus ayam lalu diletakkan di atas bak parafim kemudian dibedah dengan menggunakan gunting bedah dan juga pencet di dalam usus ayam akan ditemukan cacin ascaridia gali lalu amati bentuk dan warna tubuh dari ascaridia gali berikut merupakan pengamatan mikroskopis dari ascaridia gali pengamatan preparat anti-mastoma 2DLE dengan perbesaran 40 kali pengamatan preparat oksioris SP hasil pengamatan oksioris SP berbesaran 40 pengamatan preparat awetan ascaris SP hasil pengamatan mikroskop ascaris SP dengan perbesaran 40 sekian video dari kami kurang dan lebih hendak maaf terima kasih sudah menyaksikan